Ya, seperti yang saya bilang tadi, kendatipun kemudian lehernya Firly sudah diborgol, sudah dibelenggu begitu, kakitangannya masih ada. Kita jangan meremehkan Firly dalam kapasitas dia sebagai ketua KPK, kendatipun statusnya sudah diberhentikan sementara. Saya pikir dia masih punya akses, dia masih punya jaringan, dan lain sebagainya. Karena alasan itulah sebenarnya kenapa kita berkepentingan untuk mendorong polda metrol jaya untuk segera menahan Firly dalam proses pemeriksaan hari ini. Kalau kemudian Firly tidak ditahan hari ini misalnya, justru kan pertanyaan publik akan diarahkan kepada pihak polda metrol jaya. Apa pertimbangannya? Kenapa kemudian Firly tidak ditahan dalam perkara ini? Padahal seperti yang saya bilang tadi, potensi Firly menghilangkan dan merusak barang bukti, potensi dia melarikan diri, bahkan potensi untuk mengolongi perbuatannya, itu sangat besar. Kan bodoh kalau kemudian pihak polda metrol jaya tidak melakukan proses penangkapan terhadap Firly, penahanan terhadap Firly. Kalau kemudian potensi dia yang dikhawatirkan justru akan mengganggu proses penanganan perkara ini justru dibiarkan begitu saja oleh pihak polda metrol jaya. Terima kasih telah menonton!